Intro 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 Kadang susah, susah ngabisin duit Ngerli Eh mpok Mpok mau beli kuota yang 5GB ya Boleh mpok Tapi tolong bilangin pok Lela Pok Lela itu jahat sekali sama anak-anak kosan Kalo bisa, kaya mpok saja yang baik hati ini Khus, gak boleh gitu Gak boleh ngejelekin orang lain Nanti usaha kamu seret loh Ada sundil bolong Ada sundil bolong di salon Iyona ada-ada aja deh Gak mungkin ada sundil bolong Mungkin perasaan kamu aja Iya juga sih pok Tapi Iona tuh pengen berhenti kerja aja Wah Sofiatun sama Bang Samin tuh sering banget berantem Udah gitu pelanggannya aneh-aneh lagi Ona Kamu yakin mau berhenti kerja? Lagian mau kerja dimanapun pasti bakalan ada masalah Kalo kamu berhenti kerja berarti kamu menghindar Dan seterusnya kamu bakal ngadepin masalah Mendingan kamu fikirin aja dulu ya Kalo gitu mpok pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Sherly Tapi bener juga Tappo Nurul Nih ya Ona tuh sekarang lagi pengen belajar bisnis gitu Pengen beli susu murah Untuk dijual ke Mamaken dengan harga yang tinggi Gimana? Ada kenalan gak? Ini paling bagus Ona Udah tenang saja Saya banyak kenalan yang jualan susu Yang penting keuntungannya bagi dua tuh Enak Enak makan diri Enak lah Enak Sewebat lu Enak 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 Politik kepincut Amak Orang tuh yang gemuk Yang badan lu kayak bos Udah 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 Lagian bang lu tuh gak pantes ngeluh-ngeluh bang Mehmet nih yang harusnya ngeluh Abang mah kalo mau gendut gampang Tinggal makan yang banyak tiap hari abis itu tidur aja udah Eh yang lama Iya gak? Ntar juga bolak-balik gendut Wah Mehmet Pengen kurus Bagaimana coba caranya? Makan pecana aja gak bisa Harus diet What? Mehmet diet Mehmet Ah pas banget nih Lim Gue pesen tiga Lim Waduh Nih Yang bayar si Mehmet nih Ya Cepetan Buset dah Enak banget kalo ngomong asal jeblak aja bang Bang Mehmet pesen satu juga bang Sep lu yang bayar ya Kok gua? Enggak ah Terus gua bayarin bang Samin juga Nggak mau Aje Lu kan tadi liat duit gua diambil semua sama Mamakke Oh lu mau makan ya Mehmet Waduh Mamakke Kasih lu Udah aduh diaduhnya sekalian Eh 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 Lu ngapain lu ngaduh-ngaduh Mamakke segala sih? Eh lu kan sudah ayat Sep 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 Walhape Sep Walape Sep 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 Mehmet Waduh Sambal gitu Eh Kenapa sih Mehmet? Ini Pak Ustadz Dia tuh disuruh diet sama Mamakke Malah makan lagi lu Eh dengerin ya Kalo masalah diet itu gak boleh berlebihan Kalo berlebihan sama juga lu ngejolimin diri lu sendiri Loh Sep Berarti gua boleh makan pecelele satu Sep Eh tapi gak boleh lah Lu kan kalo makan sampe dua Apa sih? Ah kagak Ujung bosrak Bini gua ngapain bobo disini? Kamar ada kasur empuk Huh? Yang kagak-kagak aja nih Kalo gua teryakin gua bakal denger Ape besok pagi juga Aha Gua ada adek Udah Hah? Yaya? Yaya Yaya? Yaya tadi katanya Ona mukanya Yaya merah-merah Apaan sih? Bukan kamera merah sih? Hehehehe Muka Yaya baru pulang dari kucak-kucak membual pakaian kotor apa? Ada apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa? Buka Yaya gak merah-merah Lihatnya apa tuh? Hah? Yaya? Tadi itu kan ada pelanggan sender bolong Yaya Hiiii Ada sender bolong Kagak-kagak aja Bukan sender bolong Ada ke panci bolong Ah Yaya mau bobo dulu Hiiii Yaya Apa lagi sih? Jangan marah dong Aduh 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 Sayangku Justru Yaya pengen ngebahagaiin bibin Kalo ayah gemuk kayak bos kan hidup kita jadi senang Iyaya Iyaya Tadi itu pelanggan sunder bolong Bukannya kaos bolong Iyih Iyih bibin intinya lagi cerita Yaya Agak-agak Waalaikumsalam Aduh Iyihihihi Iyihihihihi Iyihihi Iyihihi Sunder bolong Apaan sih? Orang saya mau ambil ini aja nih Ketinggalan Tuh bang bilangin ya sama bininya yah Kalo dia tuh yang bener Nih liatin nih Wauuuu Sampai kayak gini Bilangin tuh bang Enak ya poyak Aaaaaaa Sunder bolong Sunder bolong apa Aduh Ehm Sayangku udah ga denger nih? Tadi nih kena yang merah-merah ini tuh. Tuh, baju putih kena merah. Ih, itu tadi pelangga sendul bolongnya Ayah. Bodoh amat. Ayah mau bobo dulu. Ayah, ayah bobo. Ah, kok malah bobo sih? Ah, laper banget ya elah. Gapen makannya, gua kapan makannya. Lah, buah mamaknya kok hilang? Memet! Memet! Met! Buah-buahan yang kulkas kok hilang kabe? Hah? Kemana? Buahnya Memet kasih keponakan ibu Joko. Gimana sih Met? Orang buah-buahan buat diet, Memet malah dikasihin orang. Gimana sih? Sep, 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 sep. Gua bagaian tuh dong. Gua kan tadi gua beda makan, Sep. Eh, 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 eh. Orang, 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 orang. Stop, 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 stop. Stop. Orang, orang namet. Sep, habisin orang kek abian. Hah? Iya, mamaknya. Diet lu. Salah, ayah. Memet lu makan, mamaknya. Wih, hanya orangnya. Oh, orangnya udah dapet susu. Iya, bisa nana mamaknya, kia. Eh, 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 eh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Memet! Mamaknya lagi terima. Ayo ya, karena orangnya pesan susu. Gua koi kok. Ya, lo kecebus. Pasar. Ini, ayah. Eh, mamaknya. Eh, eh, eh. Mau dibawa kemana? Eh, elah. Engusir, aku lagi diet, makan gorengan depan gua. Gua pengen kan jadinya. Lu ngapain? Gua lapar. Gimana sih lu? Eh, om. Waalaikumsalam. Ini, Bang Mehmet minum susunya. Wah, ini dia nih. Wah, mantep lu emang ya. Cepet juga responnya. Besok-besok lu beli lagi stok yang banyak. Kalau misalnya lu ada banyak, gua beli. Berapapun gua bayar. Eh, tenang saja Bang Mehmet. Kita udah stok banyak itu. Eh, AAC juga mau kah? Enggak. Enggak. Enggak ada yang cukup. Laga lu. Eh, memang asap. Wih. Hai, Sandra. Loh, itu kan susu yang sering diminum Firza. Bagus banget tuh untuk membentuk badan. Wah, ini kesempatan lu nih. Lu minum sekarang depan Sandra. Biar dilihat badan lu gak kalah sama tuh Firza. Sudah pasti coy. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. Oh, nah yakin nih. Bang Mehmet abis minum susu ini, pasti badannya langsung lebih berotot. Lebih atletis. Daripada si Firza itu. Eh. Jangan nyaman-nyaman gua mas apa? Emperja. Firza. Bodoh amat. Itu dah namanya. Wah, metabolisme gua lebih keren. Gua bakalan lebih jadi badannya daripada si Firza ya enggak? Abisin. Mehmet. 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 Kosat-kosat. Si Mehmet kenapa itu? Kosat lagi. Lim. Kenapa itu si Mehmet? Hah? Kayaknya serius tuh. Mehmet. 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 Ya ampun. Empok kira ribut-ribut apaan. Itu kenapa si Mehmet? Eh kenapa si Mehmet gejat-gejat? Mehmet kenapa Chef? Abis minum susu Pak Ustadz. Gimana ini Pak Ustadz? Kayaknya si Mehmet keracunan deh. Apa kita langsung bawa aja ke rumah sakit? Eh jangan-jangan loh. Jangan ya. Ini biar urusan ayah aja sama si Salim. Eh Lim. Lu hubungin si Mama kayak cepetan. Hehehe. Lu kenapa sih? Cengat-cengat sendiri? Enggak. Gue tempel loh. Cepetin. Iya Pak Ustadz. Eh lu semua bawa senengah ke dalem ya. Biar gua telefon doktor mudik. Ayo ya 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 abang. Ibu. Terima kasih.